Polores Metro Jakarta Utara melakukan apel pagi dalam rangka perencanaan deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kegiatan apel ini langsung dipimpin oleh Kapolores Metro Jakarta Utara, Kombes Polosujarwoko dan diikuti oleh semua personal Polores Metro Jakarta Utara serta jajaran dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jakarta Utara. Menurut Kapolores Jakarta Utara, fasilitas pelayanan masyarakat Polores Jakarta Utara sudah ditingkatkan serta pembuatan SKCK pun diberlakukan secara online dan secara transparan. Kombes Polosujarwoko berharap terhadap Polores Metro Jakarta Utara bebas dari korupsi dan nepotisme. Bagaimana pengawasan sampai ke angkutan saya yang di bawah supaya tidak melakukan korupsi dan nepotisme itu Pak? Kita memiliki sistem di Polos Metro Jakarta Utara ini secara berjenjang. Saya mempunyai Wakil Polres. Wakil Polres nanti mengedepankan para kabak dan kasat yang akan mengawasi. Kabak dan kasat ada para kanit-kanitnya yang akan mengawasi. Jadi semuanya kita berjenjang. Dan itu kita lakukan aneh setiap bulu, kita lakukan analisa dan evaluasi dan membenahan ke arah yang lebih baik. Dari Jakarta, Wahyu dan Ibnu melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara.